Putusnya jembatan penghubung antara desa Bondawuna dengan pusat kejamatan Suwawa Selatan mulai direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bonebolango. Walau demikian saat ini pihak Dinas PU masih memerlukan waktu dikarenakan anggaran belum mencukupi untuk perbaikan jembatan ataupun kerusakan yang terjadi pas dia banjir. Kalau infrastruktur yang besar ini kan pertama kita harus dilakukan harus dibersihkan dulu maksudnya kita tangani secara ini dulu sambil nanti diadakan. Tadi sudah peninjauan lapangan bersama Bupati sudah kita tinjau beberapa lokasi dan itu mungkin tahap pertama yang pertama akan dilakukan itu tadi. Kita tidak bisa sendiri harus bekerjasama dengan teman-teman balai sungai, dengan provinsi, badan bencana. Pirwan mengatakan selain masalah jembatan gantung Tinemba yang putus pihaknya juga fokus untuk membenahi beberapa infrastruktur lainnya yang terkena imbas dari bencana banjir. Pihaknya meminta perhatian beberapa instansi terkait lainnya seperti balai sungai dan BBBD guna membenah pasca banjir di Bonebolango. Terima kasih telah menonton!